Halo, Assalamualaikum Womersa Sang Aji TV, jumpa lagi di program Sang Aji Kulineri, dan kita masih bersama dengan Hotel Crystal Lotus Jogja. Di sebelah saya sudah ada Chef Aziz, hari ini kita mau masak apa Chef? Hari ini kita masak, yang pertama kita akan masak vegetable curry. Vegetable curry, vegetable itu sayuran, kari itu ya bumbu kari gitu ya? Iya, dari India kurang tahu kan. Berarti kita akan bikin ini, terus nanti yang kedua? Yang kedua kita ada croissant waffle. Croissant waffle, oke baiklah. Nah kita sebelum mulai nih pemirsa, kita langsung lihat dulu ini ya, bumbunya apa aja. Oke, kalau kita yang pertama kita akan membuat vegetable curry. Ini, tadi sayurannya dulu dong, habis itu. Ini bisa dilihat. Nah ini pemirsa, ini nih pemirsa, ini tuh. Ini ada apa aja Chef? Itu ada wortel, terong, kentang, terus brokoli sama kembang kol. Oke, tapi ini boleh ya bebas kalau misalnya pemirsa di rumah kan, nanti bisa langsung mau sayur apa aja. Untuk yang pertama ini ada santan. Oh, pakai santan. Iya, pakai cooking cream buat nanti biar sedikit agak kental juga kuahnya kan. Terus kita ada kapulaga sama jintan. Kapulaga sama jintan. Iya, terus ada anistar, cengkeh. Ini apa nih? Anistar. Anistar, harus pakai ini ya Chef? Iya, itu buat aromatik juga. Jangan lupa harus pakai ini, ya. Jangan lupa harus pakai yang ini. Apa namanya? Anistar. Ani? Iya, anistar. Sama kalau ini udah paham. Iya, kalau ini kan udah banyak. Iya, banyak. Terus sama lagi? Bisa ada kayu manis. Kayu manis. Sama ini ada bubuk kari. Sama ini yang bumbunya herb dari Arab. Oke, yang kuning adalah bubuk kari. Ini bumbu herb dari Arab. Ini bisa dapet di mana sih? Kalau ini kita kirim sih. Oh gitu. Kalau misalnya pemirsa di rumah pengen nyobain terus pengen beli? Kalau kita pengen beli, kita di Indonesia. Ada di sualai yang biasa? Mungkin di sualai yang biasa ada sih. Oke, siap. Lalu? Terus kita ada chop bawang bombay atau chop panian sama chop garlic atau bawang putih. Bawang bombay cincang? Iya. Terus kita ada seasoning sama minyak goreng. Gula garam standar ya? Iya, biasa sih. Sama ini ada kaldu ayam. Oh, kaldu ayam. Iya, biar nanti agak gurih enak. Oke, siap. Nah, langsung Seth. Ginda mau apa dulu yang dilakukan? Oke, kita langsung masak mulai aja. Yang pertama aja lah, hidupin kompor dulu ya. Karena kita mau mulai masak-masak. Iya. Semanasin dulu. Ini tetap pakai minyak ya, Seth? Kita pakainya olive oil. Olive oil. Tapi sudah pernah nyobain yang bumbu-bumbu kari belum sih? Biasanya bumbu kari itu kan enak ya pemirsa ya? Iya nggak sih, Seth? Iya. Atau bisa dibikin supaya nggak enak gitu? Sebenarnya bisa sih. Yang bikin ke santannya atau apanya gue bikin enak? Yang bikin enak biasanya ada juga santannya kebanyakan. Atau mungkin kadang ada yang pakai susu juga buat campurannya. Ini saya mulai menumis bawang bombay sama garlic dulu. Bawang putih. Bawang putih. Jadi kita ditunggu sampai layu. Baru nanti kita masukkan cengkeh. Setelah kan cengkeh. Anistar sedikit aja. Mungkin bisa dibagi dua. Oh, nggak oke. Iya, takut kebanyakan. Habis itu jinten. Oh, ini yang bikin bumbu kari. Iya. Terus kayu manis. Anistar. Terus kayu manisnya sedikit. Iya. Kalau sudah sedikit kecoklatan, kita bisa masukkan kuahnya. Kaldu ayam. Kaldu ayam. Kalau saya bikin kaldu, nggak usah dijelasin. Kan Namir saya udah tahu ya di rumah bikin kaldu. Iya, lebih simple sih. Kalau yang bagus kalian dari mana sih? Buatnya dari bagian apa nih? Kan ada tuh yang bikin dari ceker, maksudnya gitu ya. Masak sampai akhirnya berkulang sampai keluar kaldunya. Bagusnya? Bagusnya yang apa? Bagusnya yang tulang. Dari tulang-tulangan sih. Oh, dari tulang. Iya. Kalau kita misalnya ambilnya di kulit, nanti takutnya berlemak gitu. Oh, oke. Kita masukkan bubuk karinya sedikit ya. Sama herb. Cuma sujung seno kecil aja nih, komersa nih. Iya, sama herb. Habib juga. Habis itu kita seasoning yang terakhir. Oh, kasih kasih sedikit. Sama merica. Kasih merica dikit. Sama garam. Dah. Yes, garam dikit. Kalau sudah menidih, kita mulai masukkan santannya. Santan. Iya. Oke. Sama cooking cream. Buat nanti biar sedikit lebih kental, sedikit. Cooking cream. Kalau nggak pakai cooking cream gimana, saya? Bisa pakai pengental lainnya. Banyak juga pengental lainnya. Bisa pakai tepung maizena, atau misal tepung kanji. Itu bisa. Setelah itu kita bisa masukkan sayurannya. Ini segeri, Bu Mirsa, ya. Kalau lihat warnanya, betul. Ada brokoli, wortel. Ada kentang juga. Ada kentang juga. Oke, ini sudah bisa? Boleh. Sudah selesai? Tinggal di-letting. Oke. Nah, ini kan baru. Terus, karni. Oke. Seasoning-nya sebenarnya sama ya, Bu Mirsa, ya. Kayak masakan yang lain. Cuma ditambahkan lada, sama apa tadi, kayu manis, ada anistar. Sama ini ada daun. Apa dikasih daun peppermint? Itu karena buat itu nanti pas dimakan, jadi ada kayak rasa dinginnya sedikit. Sama ini ada koriander, mungkin yang asing sama koriander. Ini daunnya hampir mirip sama seledri. Cuma ini dari daun petumbar. Jadi buat aromatik, dia lebih, kayak lebih naik sedikit. Berasa. Iya. Ditaburin ya, dia. Ini manis. Ini, Bu Mirsa, aku baru lihat kali ini loh. Ini ada daun mint di atas sayur. Kalau di atas es krim biasa, ya kan? Di atas es-esan biasa, ya. Di atas dessert biasa. Di atas sayur. Ini apa, Seth? Ini santan. Oh, santan. Buat pemanis aja ya? Iya, ya. Biar indah. Wah, merasa ini baunya. Kok baunya nggak bau kari loh? Tapi perlu kita coba nih. Berarti mungkin siapa tahu ini kari-nya nanti tidak enak seperti biasanya ya. Ini kalau kita mau lihat gitu. Aku takut tumpah nih nanti. Lihat tadi ya? Oke. Oke, kalau gitu nanti kita akan mencicipi di segmen ketiga ya, Pemirsa. Nanti kita akan balik lagi untuk segmen yang kedua di menu yang selanjutnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih.